Hai silin namanya kilin ah kilin-kilin lucu banget kamu masuk ke dalam sini tadi tuh ini loh guys buat mainan lucu banget tuh tingkahnya tujuan Masya Allah menggemesin banget kabel buat mainan terus plastik juga buat mainan tuh tuh gemes sendiri ini malah naik ke atas tuh terus gimana ini mongkal nanti nggak bisa turun tuh takutkan takutkan turun-turun ya kamu mongkal jajanan Abang oleh-oleh buat keluarga makanan KB ya silahkan yang mau di packing yang mau di packing mau dibawa punyaku udah guys dua-duanya tuh Alhamdulillah ya penuh punyaku dua yang gede sama satu kalau punya Abang tuh masih muat banyak banget dilipetin yang bener toh Masa kayak gitu Hai kayak gitu aja seharusnya ditimbang juga yes Iya nggak ada timbangan seharusnya ditimbang dulu takutnya nanti keberatan kira-kira berapa kan sekarang batasnya kan 23 kalau nggak salah ya udah enggak apa-apa lah bawa uang yang banyak aja nanti kalau kelebihan bayar mongkal ya udah Alhamdulillah guys selesai packing-packing tinggal dikirim ya sekarang nyantai dulu nanti masak makan lagi tadi udah makan sekarang makan lagi makan buat sore duduk-duduk mas boleh enggak boleh lah kenapa nggak boleh kita kalau kita pernah enggak lah disini enggak ada tulisan no smoking itu ada tulisannya pemberitah no smoking dulu itu mah apa dulu sekarang enggak masa dulu apa enggak boleh ngelokok aslinya enggak boleh itu wanginya kenceng banget iya dari luar silir-silir mudah-mudahan panas ya kita mau keluar mau ngantar Abang ke dokter soalnya kan Abang besok mau pulang ya jadi harus ke dokter dulu nah jadi pertanyaan dari kalian yang sering Mbak nanti kalau pulang Abangnya gimana nah justru Abang dulunya mau pulang guys jadi ya padahal kita rencananya mau pulang bareng ya malah nggak jadi berhubung kakak belum kesini yaudah jadi Abang pulang duluan kalau Abang kan nggak bisa diundur kan karena emang tanggalnya udah ditentukan sama agent besok jadi yang nggak bisa beli tiketnya beli tiket terus kakakku belum kesini jadi aku nunggu kakakku dulu baru pulang cuman berhubung di PT-nya sana Natal sama tahun baru libur jadinya prosesnya agak mundur gitu tapi nggak apa-apa lah Abang pulang duluan nggak apa-apa jadi buat kalian yang nanya-nanya maaf jadi buat kalian yang nanya-nanya kalau aku pulang Abang dimana nih Abang mau pulang duluan besok malah maaf bye-bye guys terima kasih udah support GB hahaha jadi nanti kalau sumpah Abang pulang ya yaudah cukup disini aja lihat nantinya gimana lihat nantinya gimana karena beda agama guys susah nah tuh jadi alasannya gitu ya kita nggak bisa lanjut karena kita banyak perbedaan gitu kadang-kadang ada yang nggak tahu ya kalau pengikut kita sih udah tahu sih ya kalau kita tuh emang beda agama guys jadi gimana ya nggak mau nalah guys tarah bukan gitu dia nggak mau alaf mas aku suruh murtad jadi kita tuh imannya terlalu kuat ya kita gimana ngomong ya guys hahaha sedih deh tapi mau gimana lagi ya gimana lagi ya udah jadi jalannya seperti ini tembok kita terlalu tinggi lah ya jadi kalau kalian nanya kita ujungnya mau gimana ya ujungnya cukup sampai disini guys ya sedih deh ya hidup tuh men seperti itulah tidak sesuai sama ada pertemuan ada perpisahan betul ada pertemuan juga ada perpisahan ya tapi alhamdulillah kita selama disini sih ngejalanin baik-baik ya nggak ada apa jarang cekco iya jadi emang baik-baik banget terus jarang ribut emang apa yang mau diributin sebenarnya kadang-kadang kadang-kadang doain semoga pulangin doa juga sukses amin nanti semoga lebih sukses lagi amin nanti kita pulang sama-sama udah mau mulai kehidupan baru masing-masing guys ya doain aja jadi aku pun doain abang semoga mendapatkan penggantiku yang lebih baik lagi enggak lah terus-terus kamu mau membujang terus gak mau nikah ngomong begitu juga aku guys aku juga nanti punya kehidupan baru ya eh ngomong-ngomong saya kali ini aja loh sama kamera sebenarnya saya malu sama kamera mohon maaf sebelumnya saya tuh enggak begitu gimana ya enggak dia tuh enggak enggak senang disorot dia tuh enggak suka enggak suka didekam sebenarnya cuman sebenarnya orang saya tuh tertutup lebih tertutup yaudah ditutupin aja kalau gitu tutupin pagi aslinya tutup terus maluan berhubung besok abang mau pulang aku ngomong sama abang ayo kita ngasih tau ke kalian gitu jadi kita tuh ke depannya tuh udah gak ada cerita lagi cukup sampai disini aja guys gitu makanya kita ya ngasih tau ke kalian takutnya besok-besoknya kalian nanyain abang mana kok gak pernah keliatan abang mana gitu datang baik-baik pulang baik-baik iya soalnya kan abang udah masuk di kontenku jadi sekarang berhubung abang mau pulang udah gak masuk lagi ke kontenku ya harus kasih tau ke kalian gitu ya sih mudah-mudahan nanti kalau kita pulang ada umur panjang dikasih rejeki bisa ketemu siapa tau kan ya walaupun kita jauh Jawa sama Pontianak itu cukup jauh walaupun sama-sama di mantan di mantan ya tapi tepatnya kamu di Pontianak kan iya tapi kan jauh bayangin aja loh tapi sih di deso kan gak kayak itu dari Pontianaknya 8 jam tuh dia tuh di deso di deso tapi ya gak apa-apa lah saling mendoakan aja semoga kita ngedapatin pasangan yang terbaik terus kehidupan kita lebih baik lagi setelah pulang ke Indonesia semoga abang pulangnya lancar sampai Indonesia aku juga disini nanti pulangnya juga lancar kakakku kesini juga lancar semuanya dilancarin amin kalian gak usah nanya-nanya abang lagi abang udah gak masuk kontenku lagi guys nanti kalau kalau bisa ya masih komunikasi ya komunikasi komunikasi masih baik lah insya Allah ya jadi walaupun gak ada hubungan apapun tetap ada hubungan silaturahim gitu silaturahmi kalau bahasa jawa itu silaturahim kalau bahasa indonesianya silaturahmi begitu ya yaudah guys ya semoga harinya menenangkan ya Tuhan Yesus mengubah hati amin jadi sekali lagi ya guys ya kita gak bisa bersatu karena kita banyak perbedaan paling utama adalah beda agama sih kalau beda suku mungkin kalau beda daerah bisa dikotoleransi lagi cuman kalau untuk beda agama susah ya soalnya iman kita terlalu kuat aku kuat di islam ku dia kuat di katoliknya gitu loh guys kristen lah kristen lah kristen ya kristen katolik ya nah iya sama kamu tuh kristen apa sih kalau di ktp kristen katolik kristen katolik tapi kalau udah besarnya dulunya saya masih kecil di kristen protestant oh gitu ya emang bisa pindah ya di ktp saya katolik tapi belum di baptis eh kamu belum di baptis belum gak sempat dari kecil sibuk terus guys bener asli guys katanya kristen malah belum di baptis apa baptis ya baptis iya sibuk terus sibuk bikin hidup 15 tahun udah keluar udah gak di rumah oh jadi kamu sibuk merantau terus jadi gak sempat di rumah berarti nanti pulang baptis dong iya pulang baptis lah oh gitu apa mau ikut aku aja mu'ala hmm hahaha kita tuh sama-sama berat jujur aku sendiri kalau untuk ikut abang gak bisa guys ya aku tetep masih pada pendirianku muslim abang juga sama abang juga kalau untuk masuk ke agamaku berat juga gitu sebenernya sih gini sih ya sebenernya sih gini kalau di kristen ya di kristen ya guys ya kamu boleh mencintainya tapi jangan ambil dia dari Tuhannya gitu loh jadi saya juga gak boleh maksa lah ya begitulah guys ya udah beda pokoknya tuh kalau eh emang rata-rata kayak gitu ya kalau untuk beda agamanya tuh kalau salah satunya gak mau ngalah gitu ya susah tapi kan gak boleh maksa kalau saya gak boleh maksa gitu kamu juga kan gak boleh maksa iya jadi kita pisah bukan karena kita gak cocok enggak guys kita tuh sebenernya cocok ya baik banget orangnya ini asli baik baru ini aku dibilang baik kemarin-kemarin kemana aja ya sering mah saya ngomongin cuman kita beda agama aja jadi kita harus pisah gitu berhubung abang besok mau pulang jadi ya udah ini aku ngasih tau ke kalian kalau gak kayak gini kan takutnya nanti besok-besoknya kalian nanyain aku aja kalau lama gak libur ditanyain kok gak pernah ketemu sama abang gitu apa udah putus apa gimana enggak guys aku tuh kalau ngejalanin suatu hubungan tuh baik-baik sama abang juga 4 tahun lebih loh baik-baik aja ya kalau berantem ya hanya sekedar biasa tapi gak yang gede-gede gitu enggak sih kalian cek-cok besok udah gak lagi iya lagian mau di cek-cokin apa sih ya soalnya suatu hubungan tuh emang harus harus saling ngepi gitu biar langgang nah oke guys ya jadi terima kasih banget buat kalian yang udah mendukung kita tapi maaf kalau akhirnya berujung seperti ini kalau kita bakalan pisah gitu terus buat yang gak menyukai kita juga terima kasih udah nonton konten kita ya udah tau lah endingnya pasti kayak gini gitu soalnya kan yang gak suka juga banyak sih tapi alhamdulillah yang lebih suka juga lebih banyak lagi terima kasih banget buat kalian nanti kita masih komunikasi tapi beda beda suasana beda status tapi tetep aku masih manggil abang aja ataupun mongkal ya tapi udah jangan manggil saya nanti kalau dia udah punya cewek nanti ada yang marah guys yaudah guys ya habis ini aku mau nganter abang ke rumah sakit ah bukan sakit dokter ya ngambil obat ngambil obat ya soalnya kan abang mau pulang jadi mau ngambil obat selama 4 bulan 3 bulan 3 bulan terus nanti kalau obatnya udah habis gimana ya beli dindo obatnya sama ya ntar dia kasih tulisan inggris mudah-mudahan dindo ada oh gitu mudah-mudahan dindo juga gak alergi saya alergi guys retok badannya tuh ini badannya bental bental karena kebanyakan minum obat itu lah kalian tau sendiri kan penyakit gondok itu kan gak berhenti minum obat terus dia kebanyakan bukan kebanyakan sih gak cocok lebih tepatnya ya alergi ya kemarin udah ganti-ganti terus oh jadi alergi obat gatel-gatel ini parah banget loh tangannya sampai hitam-hitam tapi gak apa-apa yang penting kan ngototnya gitu ya hehehe gak canda hahaha hahaha tapi kan setidaknya kan udah ini ya udah sembuh gitu ya udah mendingan kan iya ini juga badannya udah berisi gak terlalu kurus banget udah berisi dulu hotel gemuk ya sekarang gara-gara ada gondoknya jadi kayaknya yang mengembang aku sekarang aku mau pulang mengembang memang ya begitulah yang sakit kita gak tau bisa sakit iya perlahan-lahan kita sehat terus aku ini yang udah gemuk mau kurusin nantilah kalau udah di Indonesia baru kurus-kurus disini mah yaudah makan tidur makan tidur aja hahaha yaudah guys ya kita mau otw jadi untuk video ini terima kasih banget terima kasih buat abang terima kasih juga udah 4 tahun lebih nemenin aku disini susah seneng aku selalu ngerepotin kalau aku butuh apa selalu ngerepotin abang suruh beliin lah suruh mundar-mandir lah jadi terima kasih banget jadi kita doain mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi kehidupannya ya apa itu artinya mongkal hahaha yaudah ya sampai jumpa bye 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 bye